Elie Kusuma, selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-6 telah dikisahkan, Kisumanta merasa kalau telaga angker itu memanggilnya untuk datang. Kisumanta akhirnya berlari menuju ke telaga angker itu. Restu singgah menjadi khawatir. Dia kemudian mengejar Kisumanta yang tengah berlari menuju ke telaga angker itu untuk menceburkan diri. Kisumanta, jangan! Berhenti Kisumanta! Jangan datang ke telaga itu! Tidak! Aku harus datang ke telaga itu! Jangan! Berhenti Kisumanta! Tidak! Aku harus datang! Jangan! Kisumanta terus berlari menuju ke telaga angker. Restu singgah terus mengejahnya. Dan ketika Kisumanta hampir mendekati bibir telaga angker itu, Restu singgah secepat jilat melempat menangkap Kisumanta. Tahan Kisumanta! Kencengah! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Terusul! Kakiku ke telaga angker itu! Tarik tanganku! Terusul! Tarik klasik! Kisumanta! Kisumanta! Setelah kakinya sudah masuk ke telaga itu! Namanya ini keras sekali! Peganglah kuat-kuat! Iya, iya, iya! Peganglah tanganku kuat-kuat Kisumanta! Tarik, Ben! Oh, tadi bisa ada yang menarik dari dalam telaga itu! Tidak! Aku justru mendari! Kutu tarik! Kisumanta sempurna ke dalam telaga itu! Kisumanta! Kalau lalu, Pak! Tapi saya juga temukan ada yang menarik kuat sekali dari dalam telaga itu! Tarik klasik saya! Kisumanta merasa kakinya ada yang menarik dari telaga itu! Anak sekali! Rasanya aku juga tidak kuat menarik tokamnya! Aku tidak tertarik, Tuhan! Aku harus terus menarikmu! Tuhan! Tuhan! Ah, kaki pun terus meneramos di dalam telaga itu! Ah! Alamu! Ah! Oh, sudah farklı! Tidak! Sudah typically masuk ke dalam telaga itu! Masa! Ah! Ah! Kisumanta kipun masuk ke dalam telaga akhir itu! Dia lenyap di dalam telaga itu! Tuhan! Ah... Aku tidak berhasil menolongnya. Tubuhnya serasa berat sekali aku tarik. Dan dia sendiri merasakan punya ada yang menarik dari dalam telaga anggar itu. Suara apa itu yang terkenal menggembang? Sepertinya suara gong. Kebengarannya berdua siap sekali. Aneh. Suara gongku. Sepertinya apa? Di mana suara gongku berdua? Sepertinya suara gongku berdua dari anggar yang akan menuju ke desa Manukragoa. Apakah memang berasal dari desa itu? Sebaiknya kulihat kesalah. Gong apa itu sebenarnya? Lestu Singki bergerak melangkah menuju ke desa Manukragoa. Dia penasaran dengan suara gong yang terdengar begitu menggembang. Sementara itu ketika matahari baru saja muncul. Busat desa Manukragoa dikejutkan lagi dengan terdengarnya suara gong tua itu. Dan itu berarti korban telah jatuh lagi di telaga anggar itu. Maaf, datang lagi. Suamiku. Bagaimana dia? Bapak akan mencari ini kembali. Mbak Sumanta. Kenapa kebengarannya kematian sekali? Mana Bapak para desa? Suamiku, ini Sumanta. Kenapa sejak kemarin kamu tidak melihat kisumanta muncul? Wah, gong tua itu sekarang seringkali berbunyi. Telaga anggar itu semakin meminta korban. Apakah kalian tidak tahu? Suamiku sudah dua hari tidak ada. Aku baru bermaksud meminta bantuan kalian untuk mencarinya. Tapi aku mendengar suara gong tua itu berbunyi. Bagaimana aku tidak kalah hati dan bingung? Di mana suamiku? Apakah benar? Kisumanta sudah dua hari tidak ada. Iya, benar. Kenapa kalian tidak percaya? Aku khawatir kalau suamiku sudah menjadi korban telah anggar itu. Tidak biasanya gong tua itu pagi-pagi begini berbunyi. Wah, bagaimana ini bagaimana? Wah, iya, bagaimana ya? Tenang. Tenang semuanya. Lihat, siapa yang datang itu? Seorang bertopeng harimau? Tampaknya seperti seorang pemuda. Benar, gue seperti seorang pemuda. Tapi akhirnya, kenapa wajahnya dibutuh di topeng harimau? Eh, tenang, tenang. Anak muda itu menuju kemari. Mereka semuanya menjadi diam. Perhatian mereka beralih pada seorang pemuda bertopeng harimau. Pemuda itu adalah Restu Singgir. Siapa, kok anak muda? Aku orang jauh. Aku baru sampai di desa ini. Apakah kalian mendengar suara gong berbunyi? Eh, ini semuanya. Rupanya pemuda bertopeng harimau itu juga. Mendengar suara gong tua itu berbunyi tadi, ya? Iya. Dia kelihatannya penasaran juga dengan suara gong tua itu. Yang barangkali memang sudah dia dengarnya itu. Pemuda itu baru saja tiba di desa kita. Tentunya dia habis melangit telaga angker itu. Ah, benar, nyanyi. Oh, ada apa kalian berkumpul begini? Aku perhatikan, kalian kelihatannya seperti sedang khawatir. Benar. Kami memang sedang khawatir. Karena baru saja kami mendengar suara gong tua itu berbunyi. Itu berarti, sesuatu sudah terjadi di telaga angker itu. Telaga angker itu meminta korban lagi. Mau, pembak gini sudah datang. Mau? Telaga angker itu meminta korban. Benarkah jika terdengar suara gong itu, sesuatu telah terjadi di telaga angker itu? Benar, anak muda. Apakah kau tadi melalui telaga angker itu dan mendengar suara gong tua itu? Iya. Aku sudah melihat telaga itu. Dan aku mendengar suara gong itu berbunyi. Aneh. Suaranya begitu keras sekali. Jadi benar. Jika gong tua itu berbunyi, berarti sesuatu sudah terjadi di telaga itu. Dan korban telah jatuh. Jadi Kisumanta itu... Ya, dia... Hei! Kau... Kau... Kau menyebut nama suamiku. Kau kenal dengan Kisumanta. Dimana dia? Dimana dia anak muda? Tepat beri aku tahu. Aku istrinya sudah dua hari mencari-cari suamiku itu. Dimana suamiku? Kisumanta... Tidak. Kau... Mereka istrinya? Iya. Kisumanta ini adalah istrinya. Kisumanta adalah kepala desa kami. Apa kamu melihat dia? Dimana dia sekarang? Dia... Kisumanta tenggelam di telaga itu. Mas Andri Tawari! Mas Andri Tawari! Mas Andri Tawari! Mas Andri Tawari! Mas Andri Tawari juga! Mas Andri Tawari juga! Mas Andri Tawari juga! Iya, 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 Bo. Boleh, dengerin ya. Aku ikut pas tinggi. Pelaraga berkeria. Mas Andri Tawari! Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas pagat, udara lebam, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatal banget! Dan bau kaki lagi. Gatal memipat! Saya pernah coba salep impor. Eh, bukannya sembuh. Kulit bahwa gosong. Untung ada kalpan askrim. Kalpan askrim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, kalpan! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sendaran salep. Pastikan kalpan askrim. Bukti klinis atasi gatal jamur. Aliskan saja kalpan askrim. Bukti klinis atas gatal jamur. Bukti klinis atas gatal jamur. Nyai, tenanglah. Sadar, Nyai. Sadarlah. Bagaimana ini? Jangan seperti orang mengamuk berdiri, Nyai. Sadar, Nyai. Bagaimana ini, kawan-kawan? Tenanglah, Nyai. Oh, celaka. Halian, Nyai. Nyai, Nyai. Nyai, Nyai. Nyai, Nyai sumatamu, nyai. Ayo, angkat, ayo. Ayo, ayo. Ayah, ayah. Ayuh, ayah. Aku harus datang ke tenaga angker itu. Lebaskan aku. Sabarlah. Aku harus datang ke tenaga angker itu. Aku harus datang, suamiku. Lebaskan aku. Oh. Oh, jangan. Janganlah. Ayah, berbahayanya. Ayah, ni. Ayo, 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 angkat kuat rumahnya, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Baga kuat, kuat, ayo Oh, jangan, ayo, jangan Perempuan aku menganggung Aku mengerti perasaannya Dia sepertinya sedih Dia sepertinya tidak ada laki semangat suaminya mati tanggalam di telaga yang dikenal anggren Hai, siapa itu yang terlali menuju kemarin Sepertinya seorang laki-laki pula Iya Seorang laki-laki pula berlari menuju kemarin Tidak tanya dia cemas sekali Siapa orang itu Lepaskan aku Lepaskan aku Aku harus berdarah suaminya Lepaskan Tunggu, berhenti Uang Bagus datang Uang Bagus datang itu Rupanya orang tua itu bernama Uang Bagus Apakah orang tua itu yang mereka ceritakan disemantah padaku? Uang Bagus Uang Bagus Uang Bagus Sudah menjadi korban telaga angker itu Uang Bagus menolongnya Lepaskan aku Benar kaki sumanta menjadi korban telaga angker itu Uang Bagus Uang Bagus Nyesumanta Nyesumanta sadarlah Nyesadar Tenanglah Tenang Suamiku Uang Bagus Suamiku Kenapa dia menjadi korban kali ini om bangku Kenapa dia harus mati di telan teragangger itu Tidak Tengah Abahkan dirimu Relakan Jika memang kejadiannya begitu Aku sendiri baru tahu Aku memang mendengar suara gongku waktu berbunyi Dan aku sendiri sedang cemburu Karena wanita yang ada di rumahku itu buruk Aku khawatir Kalau dia yang telah menjadi korban telan teragangger itu Tapi nyatanya Kisah mantap Malah sekali nasibmu kemeng Kau tahu bagus Suamiku sudah dua hari tidak pulang Kita semua juga sedang bingung Tapi Aku mendengar kabar dari anak muda itu Bahwa suamiku tenggelam di telan teragangger itu Kenapa harus dia Bangkus Kenapa suamiku menjadi korban telan teragangger itu Ya sudah lah Tabakkan hatimu Ayo 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 bangun Tolong duduk di jalan Malukan dilihat orang Ayo bangun Sadar Ya Nah ya bangun lah Tenangkan buku pikiran Dan perasaan Aku mengerti Ayo Kalian Antarnya Sumanta pulang ke rumahnya Ayo 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 Aku masih ada perlu lain dulu Ayo Anak muda Jadi kau telah melihat kejadian di telan teragangger itu Benar Aku memang semula ingin ke desa ini bersama Ki Sumanta Setelah kami saling bertemu di luar desa ini Tapi Ki Sumanta nasibnya malah Dia Kejadiannya sangat aneh Saya sendiri tidak mengerti Tiba-tiba Ki Sumanta ingin datang ke telaga itu Saya tidak berhasil menolong dia Saya heran sekali Apakah benar Telaga itu berbahaya dan sangat angker sekali Penduduk semuanya sudah tahu Dan kini Kau sudah tahu tentang telaga angker itu Maaf Saya harus pergi dulu Saya mau mencari tamu saya yang hilang Kalau kau ingin tinggal ke rumahku Datanglah Aku senang kau datang ke rumahku Aku tinggal dulu Restu Singgih penasaran sekali Dengan Dan ketika menjelang sore hari Restu Singgih datang menemui Wong Bagus di rumahnya Bagaimana Pak? Apakah ketemu wanita yang Bapak cari? Tidak Aku khawatir sekali Kemana wanita itu perginya? Bapak kelihatannya leolah dan cemas sekali Benar? Aku cemas Cemas memikirkan wanita itu Kalau sampai dia tidak aku temukan Ya kemana dia perginya? Siapakah sebenarnya wanita itu Pak? Dia itu tamuku Tapi dia tidak pernah mau bicara Sejak aku bawa ke rumahku ini Kasian dia Penduduk menduga dia bisu Benarkah begitu? Aku jadi penasar Jangan-jangan wanita itu Ya Bukankah nilang sikapnya sudah berubah Dia menjadi pendiam bagai orang bisu Apakah wanita itu nilang yang aku cari? Kau tuntunlah orang Dari desa jauh Siapa namamu? Benar Bapak Namaku Restu Singgih Aku sedang mencari seseorang Aku berharap orang itu ada di desa ini Mudah-mudahan begitu Siapa orang itu? Wanita Atau laki-laki Barangkali aku bisa lupa Dia seorang wanita Tapi rasanya aku tidak yakin Kalau dia ada di desa ini Mungkin dia jauh dari sini Tapi entah di mana Tapi Kita bisa berusaha mencari di desa ini juga Dan aku sendiri saat ini juga Sedang kehilangan wanita tamuku itu Dia memang sudah lama tinggal di rumahku ini Kalau begitu Kita sama-sama mencari seseorang Iya Kita bisa saling membantu Tapi saya belum kenal nama Bapak Namaku Wong Bagus Restu Bagaimana kalau sementara ini kau tinggal saja di rumahku ini? Sampai kau berusaha mencari wanita yang kau cari itu di desa ini? Terima kasih Bapak Bapak terlalu baik Jika memang diizinkan Saya akan sangat senang sekali tinggal di rumah ini Iya Tinggallah kau di rumahku ini Aku juga senang Restu Singgih akhirnya menerima tawaran Wong Bagus Untuk tinggal di rumah itu Eh, Mita Ayo, salam sama Tante Mita Halo, sayang Halo, Tante Ayo, lucu-lucunya Kalau dia pintar bisa seperti Tante Mita Obatin orang sakit Mama juga pintar Obat juga sakit Sakit biar Oh, iya? Wah, Mama pintar sekali Dia diare diobatin apa? Entrop-anak Entrop-anak Oh, benar banget Entrop-anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman Kandungannya aja herbal Ekstra kurkuma Jahe Teh Dan daun jambu biji Banyak yang aku rekomendasiin pakai entrop-anak Karena stop diarenya Stop juga Rasa jahe lagi Dia suka banget Eh, tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget Iya, Fia Fia kan di atas dua tahun? Tangan Dua tahun Untuk diare anak Pastikan entrop-anak Apakah nenek tamuku itu sudah pergi Untuk mencari wanita yang ada di rumah membagus itu? Kenapa aku belum mendengar kabarnya lagi? Dan rasanya Aku meragukan niat nenek bungkuk itu Apakah dia mampu Dan akan berhasil membawa wanita itu kemari? Rasanya aku benar-benar tidak yakin Aku sendiri tidak mampu Apalagi dia Dia seorang nenek Tua Dan sudah bongkuk Bagaimana dia akan berhasil membawa wanita itu kemari? Baiklah Aku akan melihat ke kamar nenek itu Apakah dia sudah melaksanakan roncananya itu? Aku akan tanyakan pada nenek itu Mungkin dia ada di kamar? Kebutuhan hidup selalu menunjukkan serba praktis Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri Waktu memilih obat mahnya Benarkan, Ibu Fitri? Benar Obat mah masih praktis Masa sudah dilebutin urusan antar jembat anak Urusan gapur Urusan rumah Obat mahnya masih lebut jembat Sendokan Takutnya enggak pas pak ronnya Mending kayak perumah tuh Praktis Setiain deh Di rumah juga tak obat Di tos, di mobil, di kantor Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di perumah Hanya Dari sakitnya Nyaman labungnya Kan perumah ada Si Si Apa tuh? Hidrotalsit Perumah Satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah Lebih cepat Dan melindungi labung Lebih lama Pokoknya Yang praktis atasi sakit mahnya Perumah Obatnya Produksi KB Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca turun pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Bagaimanakah Usah selanjutnya?